Nah kalau nyiapin lauk makan gak pake sayur tuh rasanya ada yang kurang ya sodaya nak. Buat tambahan menu, emak mau masak sayur asem nih. Pasti anak-anak emak bakalan suka. Bahan utamanya ada daun tangkil, waluh atau labu siang, jagung yang sudah dipotong-potong, kacang panjang dan kacang tanah. Sekarang kita tinggal masukkan sayurnya ke dalam air yang sudah mendidih. Pertama kita akan masukkan jagungnya, lalu waluhnya, kita masukkan kacang tanahnya. Sambil menunggu sayur dimasak, emak siapin bubunya dulu ya. Kita masukkan garamnya, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih sedikit saja. Dan ini cabenya. Dan terasi. Kita tumbuk sampai halus ya. Dan pedasnya seperti biasa, bersuai selera saja. Nah kalau sayuran udah empuk, mau tambahin bumbu dapur ke dalam sayur asemnya. Ya sekarang kita masukkan daun salamnya, tidak lembab. Lalu kita masukkan honjek. Dan lengkuasnya. Dan kegunaan honjek ini agar sayurnya itu agak asam-asam, segar. Emang, emak jarang masak sayur asem pakai asem Jawa sih. Lebih suka pakai honjek, biar rasa asemnya beda, Sadayana. Oh iya Sadayana, sayur asem itu kuliner warisan Musantara loh. Kenapa coba? Pastinya karena bahan-bahan yang mudah didapat, murah tapi rasanya mewah. Bahkan setiap daerah di Indonesia punya ciri khas sayur asem tersendiri loh. Contohnya di Sumatera, kuahnya itu lebih keruh dan berminyak. Kalau di Jakarta kuahnya itu bening, cenderung asin serta gurih. Nah kalau yang emak bikin ini khas Jawa Barat ya. Rasanya lebih manis dan dengan tambahan kacang tanah yang sudah dikupas. Konon, awal mula sayur asem itu berasal dari Jawa Barat dan Tanah Betawi. Katanya sih karena pohon asem tumbuh di dua daerah tersebut. Nah sekarang emak mau masukin juga sayuran lainnya. Ada kacang panjang, daun tangkil dan juga bumbu halusnya tadi ya. Jangan lupa garam dan sedikit gula merah. Andalan emak nih buat masak biar makin sedap. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Ini dia sayur asemnya sudah jadi. Kalian bisa mencobanya di rumah. Sok atau dicobain? Menu sayur asem yang pastinya bikin Sada Yana kesengsem. Hmmmm. Hahaha. Terima kasih sudah menonton!